Terima kasih Film dimulai dengan permainan kartu yang dimainkan oleh Arjun melawan Usman Arjun mengalami kekalahan pada saat bermain kartu melawan Usman Fisal yang merupakan teman Arjun, dia mencoba memperingati Arjun untuk berhenti main karena dia tidak akan menang melawan Usman yang merupakan pemain senior dalam permainan kartu tapi Arjun tidak mengubus perkataan Fisal yang akhirnya membuatnya kalah Dengan kekalahan tersebut membuat Fisal marah karena Arjun tidak mendengar perkataannya Sekarang mereka tidak memiliki uang sedikit pun Pada saat di mal, Arjun terpesona melihat kecantikan seorang gadis yang sedang berada di toko pakaian Gadis tersebut bernama Zoya Arjun yang jatuh cinta pada penangan pertama, dia terus mengikuti Zoya sampai di depan toko perhiasan Di sana Zoya melihat sebuah cincin Terlihat dia sangat menginginkan cincin tersebut Tapi apalah daya, dia tidak sanggup membelinya Tidak lama kemudian Arjun menghampiri Zoya Lalu dia bertanya, apakah Zoya menginginkan cincin perlian tersebut Zoya pun mengiyakannya Tanpa basa-basi, Arjun langsung masuk ke dalam toko Dan langsung memecahkan etalase perhiasan tersebut Dia bermaksud akan memberikan cincin tersebut kepada Zoya Tapi tidak semudah itu Penjaga keamanan yang ada di sana langsung menangkap Arjun Dan akan membawanya ke kantor polisi Zoya menganggap Arjun sudah gila Dia tidak menyangka kalau dia melakukan hal senekat itu Tapi dia juga kagum dengan keberanian Arjun Yang rela melakukan sesuatu untuknya Sebelum pergi, Arjun menanyakan siapa nama Zoya Lalu Zoya memberitahukan siapa namanya Di kantor polisi Arjun langsung ditangani oleh inspektur polisi bernama Sekar Dan ternyata Sekar tersebut merupakan teman ayah Arjun saat kuliah Untuk kali ini Sekar tidak menangkap Arjun karena ayahnya Tapi jika Arjun kembali melakukan kriminal Maka dia akan menangkapnya Sebelum pergi, Sekar meminta Arjun untuk menjaga nama baik ayahnya Dan jangan memanfaatkan kebaikannya Lalu Arjun mengucapkan terima kasih kepada Sekar Setelah itu dia pergi Arjun memberitahu Fisal Kalau dia masih kepikiran tentang Zoya Dia tidak bisa melupakan wajahnya Pada saat dia menatap cincin itu Ada kesedihan di wajahnya Karena dia tidak mampu membelinya Kesedihan itu seperti titik hitam yang ada di bulan Dia berjanji akan menghilangkan titik hitam itu dari bulan Setelah itu Arjun dan Fisal dibawa oleh Fatel ke suatu tempat Fatel tersebut merupakan bos rentenir Ternyata Fatel membawa mereka ke rumah seseorang Yang memiliki hutang kepadanya Di sana Fatel langsung menghajar pria tersebut Karena dia tidak bisa membayar hutangnya Kemudian Fatel memperingati Arjun dan Fisal Jika mereka tidak bisa membayar hutangnya Maka nasib mereka akan sama seperti pria tersebut Lalu Arjun berjanji Kalau dia akan melunasi hutangnya dalam waktu satu atau dua hari lagi Saat di rumah Fisal yang takut akan dibunuh oleh Fatel Dia memberikan uang tabungannya kepada Arjun Untuk melunasi hutang mereka Tapi dia meminta Arjun untuk mengadakan uang tersebut Karena dia sangat membutuhkannya Setelah itu Arjun menemui temannya di tempat pangkas rambut Di sana Arjun meminta temannya Untuk mengantarnya ke tempat judi Karena dia akan mengadakan uangnya diberikan pisal kepadanya Tapi saat itu Teman Arjun sedang menonton pertandingan kriket Dia yakin kalau India akan menang Tapi Arjun menyakinkan Kalau India akan kalah Dan ternyata tepakan Arjun benar Tim India kalah Arjun mengatakan Kalau dia memiliki indera ke enam Itulah mengapa Dia bisa mendapat pertandingan tersebut Teman Arjun sangat kagum Dengan kemampuan yang dimiliki Arjun Lalu dia meminta Arjun untuk taruhan di pertandingan Jika memang indera ke enamnya sangat akurat Maka dengan begitu Dia akan menjadi jutawan Pada saat berhenti di lampu merah Tiba-tiba saja Arjun melihat Zoya Yang saat itu sedang berada di dalam mobil bersama temannya Kemudian Arjun meminta temannya untuk mengikuti Zoya Ternyata saat itu Zoya ingin pulang ke rumahnya Dan mulai saat itu Arjun tahu di mana rumah gadis yang dicintainya Setelah itu Arjun pergi ke mal untuk membeli cincin yang dilihat Zoya waktu lalu Menggunakan uang yang diberikan pisau kepadanya Malam harinya Arjun memberikan cincin tersebut kepada Zoya Tentu saja dengan kedatangan Arjun seperti pencuri Membuat Zoya dan temannya kaget Kemudian Arjun langsung memberikan cincin tersebut kepada Zoya Zoya merasa heran Dan bertanya kenapa Arjun memberikan cincin tersebut kepadanya Arjun menjawab karena Zoya menyukainya Zoya bertanya kembali Apakah Arjun mau membelikannya apartemen yang ada di sana Karena dia juga menyukainya Arjun pun menjawab kalau dia akan berusaha Tentu saja itu hanya candaan Zoya saja Lalu Arjun meminta Zoya untuk menerima cincin mahal tersebut Dan jangan banyak bertanya Awalnya Zoya menolak karena mereka baru saja kenal Lagipula Arjun tidak tahu apa-apa tentangnya Jelas saja Arjun menjadi kesal Karena Zoya tidak mau menerimanya Lalu dia membawa cincin tersebut ke tempat sampah Melihat hal itu Zoya langsung mengambil cincin tersebut dan memakainya Tapi ketika Arjun memuji Zoya terlihat cantik memakainya Zoya langsung melepasnya dan mengembalikan cincin tersebut kepada Arjun Zoya mengatakan kalau dia akan mengambil cincin tersebut dari Arjun ketika dia membutuhkannya Setelah itu dia meminta Arjun untuk segera pergi dari sana Namun sebelum pergi Arjun menanyakan bagaimana dia akan bertemu Zoya selanjutnya Apakah dia harus masuk seperti pencuri lagi Zoya mengatakan Arjun bisa menemukan alamatnya Maka dia juga bisa menemukan nomor HPnya Keesokan harinya Arjun kembali menemui Zoya yang saat itu baru pulang kerja Oh ya teman-teman Zoya tersebut bekerja sebagai konsenter di sebuah perusahaan Di sana Arjun mengajak Zoya untuk kencan dengannya Tapi Zoya menolak jika ingin kencan dengannya Maka Arjun harus membeli mobil Setelah itu dia pergi Patel kembali menegih hutangnya kepada Arjun dan Pisal Karena sampai saat ini Arjun belum juga membayar hutangnya Tentu saja hal itu membuat Pisal marah kepada Arjun Karena dia sudah memberikan uangnya kepada Arjun Untuk membayar hutang mereka sebesar satu lak Arjun meminta kembali waktu satu atau dua hari Dia pasti akan membayar hutangnya Tapi kali ini Patel tidak mau tertipu lagi Dia meminta Arjun untuk membayar hutangnya saat itu juga Tiba-tiba saja di sana Arjun melihat ada pertandingan kriket yang sedang berlangsung Tim Inggris melawan India Lalu Arjun meyakinkan Patel Kalau dia akan membayar hutangnya hari itu juga Tapi dengan syarat Patel harus menggunakan uangnya untuk taruhan Jika menang maka dia akan membayar hutangnya 4 kali lipat Mendengar tawaran tersebut Patel langsung menyetujuinya Lalu dia memberikan uang satu lak sebagai taruhan Setelah mengamati pertandingan kriket tersebut Arjun menembaknya kalau pemain India akan mencintak angka Dan ternyata terbakan Arjun benar Lalu dia mendapatkan uang 6 laks 4 laks dia berikan kepada Patel untuk membayar hutangnya Satu lak dia memberikan kepada Fisal Karena uang yang dipinjamnya Dan satu lak lagi untuknya Setelah itu Fisal mengajak Arjun pergi dari sana Karena mereka sudah merepatkan uang dan melunasi hutangnya Tapi Arjun menolak karena dia masih ingin taruhan Untuk taruhan selanjutnya Arjun memegang tim Inggris Dia yakin kalau tim tersebut akan kalah Dan itu artinya tim India yang akan menang Awalnya Patel sempat ragu Karena sebelumnya tim India selalu kalah Tapi Arjun meyakinkan untuk kali ini tim India yang akan menang Jika tebakannya benar Maka dia akan memberikan uang 20 laks kepada Patel Kemudian Patel memberikan uangnya sebagai taruhan Dan ternyata tebakkan Arjun benar Kalau tim India yang memenangkan pertandingan tersebut Setelah itu Arjun menemui Zoya Dengan menggunakan mobil barunya Dia juga mengajak Zoya kencan hari itu Makan bersama, berbelanja Bahkan Arjun juga membeli rumah untuk mereka tempati bersama Setelah membuat Zoya terkesan dengan kekayaannya Arjun memanggil ayahnya untuk makan siang di rumah barunya Ayahnya tersebut seorang pria sederhana Yang saat itu sebagai penjual buku Tapi walaupun seperti itu Dia menjalani kehidupannya dengan jujur Di sana sang ayah senang melihat kesuksesan Arjun Tapi dia merasa heran Bisnis apa yang Arjun jalani Sehingga membuatnya sukses secepat ini Lalu dia menanyakan hal itu kepada Arjun Arjun menjawab kalau dia menjalani bisnis ekspor dan impor Dia menjual aksesoris perlengkapan olahraga kriket Tentu saja Ayah Arjun tidak percaya begitu saja Mana mungkin bisnis seperti itu Bisa membuatnya menjadi jutawan secepat itu Pada saat Arjun keluar Ayah Arjun memberitahu Zoya Kalau sebenarnya Arjun berbohong Dengan bisnis yang dijalaninya saat ini Karena tidak ada bisnis yang bisa membuat Seseorang dapat menghasilkan uang yang banyak Dalam waktu yang singkat Malam harinya Pada saat Arjun mengantar Zoya pulang ke rumah Dia meminta Arjun untuk jujur tentang pekerjaannya Tapi Arjun mengerti dengan maksud Zoya Kalau sebenarnya Dia tidak percaya dengan bisnis yang dijalaninya saat ini Tentu saja hal itu membuat Arjun tersinggung Dan menyalahkan ayahnya Karena dia iri dengan kesuksesannya saat ini Lalu Arjun memperingati Zoya Untuk jangan pernah lagi bertanya tentang bisnisnya Suatu hari Arjun dibawa pergi ke Afrika Selatan Untuk bertemu dengan penjahat bernama Abu Ibrahim Abu tersebut ternyata sudah tahu Kalau Arjun memiliki kemampuan Indra ke-6 Yang bisa melihat hasil pertandingan sebelum pertandingan itu selesai Setibanya di sana Abu langsung menguji kemampuan Arjun Yang saat itu mereka sedang menyaksikan pertandingan kriket Arjun langsung mengamati pertandingan tersebut Dan memberitahukan hasilnya Ternyata tim India yang kalah Setelah mengetahui kemampuan Arjun Abu merekrut Arjun untuk bergabung dengannya Menjadi pengatur pertandingan bukan bertaruh Baik itu di Afrika Selatan maupun di India Mulai saat itu Arjun memutuskan untuk pindah ke Afrika Selatan Dia juga mengajak Zoya untuk tinggal bersamanya Lalu Zoya bertanya Kenapa Arjun tiba-tiba pindah ke sana Arjun beralasan Kalau dia mendapat promosi kenaikan jabatan dari perusahaan tempat ia bekerja Arjun terpaksa berbohong Dia tidak memberitahu Zoya pekerjaannya yang sebenarnya Karena jika Zoya tahu Dia tidak akan mendukungnya Setiap hari Bisnis Arjun semakin meningkat Dia banyak menghasilkan uang dari bisnisnya tersebut Dia juga memanjakan Zoya Apapun yang diinginkan oleh Zoya akan dikabulkan Awalnya Zoya merasa senang Dengan kemewahan yang diberikan Arjun Tapi lama kelamaan kemewahan tersebut tidak ada artinya Jika Arjun selalu sibuk dengan bisnisnya Dan tidak bisa meluangkan waktu untuknya Di tempat lain Inspektur Sekar dan anggotanya sudah mengetahui keberadaan Arjun Yang saat itu sedang bekerjasama dengan Abu Ibrahim Yang merupakan penjahat paling dicari selama ini Setelah itu Sekar pergi menemui Zoya di rumahnya Di sana Sekar langsung ke intinya Kalau dia akan memberitahu Zoya tentang pekerjaan Arjun yang sebenarnya Sekar menunjukkan foto Arjun Yang sedang bersama Abu Ibrahim Penjahat paling dicari selama ini Sekar mengatakan Kalau Arjun bekerja untuk Abu Menjalankan bisnis ilegal Kemudian uang dari hasil bisnis tersebut Arjun investasikan dalam penyelundupan Internasional dan terorisme Malam harinya Zoya meminta Arjun untuk berkata jujur Tentang bisnis yang dijalankan selama ini Arjun yang tahu kalau Zoya mulai curiga dengannya Lalu dia bertanya siapa yang telah datang ke sana Kemudian Zoya memberikan kartu nama Inspektur Sekar Dia juga menunjukkan foto Arjun yang sedang bersama dengan Abu Ibrahim Bukannya berkata jujur tentang bisnisnya selama ini Arjun malah mengatakan Kalau Inspektur Sekar iri kepadanya Dengan kesuksesannya selama ini Dia menganggap Sekar telah berbohong Dan mengedit foto tersebut Zoya tidak percaya lagi dengan Arjun Karena sudah dua orang yang mengatakan Arjun berbohong dengan bisnisnya selama ini Tentu saja hal itu membuat Arjun kesal Karena Zoya lebih percaya kepada Inspektur Sekar Daripada dirinya Setelah itu dia pergi Kemudian Zoya menelpon ayah Arjun Untuk menanyakan siapa Sekar sebenarnya Lalu ayah Arjun mengatakan Kalau Sekar adalah polisi yang jujur Kemungkinan besar apa yang dikatakannya itu benar Lalu ayah Arjun meminta Zoya untuk meninggalkan Arjun Jika dia tidak bisa mengubahnya menjadi pria yang baik Tidak lama kemudian Arjun menelpon Dia minta maaf kepada Zoya Karena telah membohonginya selama ini Lalu Arjun mengajak Zoya untuk bertemu besok Karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan Keesokan harinya Arjun pergi ke restoran Ternyata di sana sudah ada Zoya yang menunggunya Di sana Arjun langsung mengajak Zoya untuk menikah Karena dia tidak ingin menyimpan cuci tersebut terlalu lama di sakunya Zoya mau menerima lamaran tersebut Asalkan Arjun berkata jujur tentang bisnisnya selama ini Arjun langsung memberitahu Zoya Tentang bisnisnya selama ini Kalau dia memang tidak melakukan bisnis ekspor dan impor Dia melakukan pengaturan pertandingan Karena dia ahli melakukannya Taruhan di sana dilegalkan Seharusnya pengaturan pertandingan juga dilegalkan Dia tidak tahu apa bisnisnya tersebut benar atau salah Yang penting baginya dia bisa mendapatkan uang dengan cepat Dan bisa membuatnya menjadi seorang jutawan Lalu Zoya bertanya Bagaimana dengan bisnis yang dilakukan Abu Ibrahim selama ini Apakah harus dilegalkan Arjun tidak peduli dengan bisnis Abu Ibrahim selama ini Dia hanya bekerjanya untuk sebagai pengaturan pertandingan Zoya menjadi kesal karena Arjun tidak memikirkan orang lain Karena Abu Ibrahim adalah seorang penjahat Dia akan membeli senjata dan bom dari hasil bisnis yang mereka lakukan Tapi Arjun tidak peduli Selama bisnis tersebut bisa menghasilkan uang dengan cepat Maka dia terus melakukannya Tiba-tiba saja Arjun ditudangkan pistol Oleh polisi yang menyamar sebagai pengunjung di sana Dan ternyata Arjun dijebak oleh Zoya Dan ekspektor Sekar untuk menangkapnya Arjun yang menyadari dirinya dijebak Dia sangat marah kepada Zoya Kenapa dia tidak melakukannya Tapi Zoya hanya diam saja Arjun yang tidak bisa berbuat apa-apa Dia hanya pasrah saat ditangkap dan dibawa ke kantor polisi Keesokan harinya Sekar dan Zoya melakukan pertemuan Di sana Sekar berterima kasih kepada Zoya Karena telah membantunya menangkap Arjun Dia juga memperingati Zoya Kalau mulai sekarang dia sudah tidak aman lagi di sana Karena anak buah Abu Ibrahim pasti akan mencarinya Lalu Sekar memberikan uang kepada Zoya Sebagai ongkos dia pulang ke India Tapi Zoya menolak menerima uang tersebut Karena dia tidak menangkap Arjun untuk kembali ke India Dengan sejumlah uang Setelah itu dia pergi Sedangkan di tempat lain Abu yang mengetahui Arjun ditangkap Dia menyuruh anak buahnya untuk mencari pengacara Agar Arjun bisa dibebaskan secepat mungkin Karena sebentar lagi Piala dunia akan dimulai Dia bisa mendapatkan uang yang banyak Jika Arjun bisa dibebaskan Dan memenangkan taruhan pertandingan Tanpa perlu waktu lama Akhirnya Arjun pun dibebaskan Tentu saja dengan kebebasan Arjun tersebut Membuat Sekar kesal Karena seharusnya Arjun ditahan selama 6 tahun di penjara Tapi beberapa hari saja dia dibebaskan Di sana Sekar memperingati Arjun Agar dia berhenti melakukan bisnisnya dengan Abu Ibrahim Atau jika tidak Dia pasti akan menangkapnya kembali Lalu Arjun meminta Sekar Untuk jangan menganggap suatu kemenangan Karena telah berhasil menangkapnya Dengan menjembaknya menggunakan Zoya Dia juga tidak akan berhenti melakukan bisnisnya dengan Abu Selama bisnis tersebut menghasilkan banyak uang Sekar kembali memperingati Arjun Jika dia tidak berhenti dengan bisnisnya tersebut Maka dia akan terus mengawasinya Atau bila perlu dia akan menangkap Arjun Dan kembali memasukkannya ke dalam penjara Tapi Arjun tidak peduli dengan peringatan tersebut Lalu dia pergi Setelah itu Sekar menelpon Zoya Untuk memberitahukan Kalau Arjun sudah keluar dari penjara Kemungkinan besar dia akan mencarinya Sedangkan di tempat lain Arjun terus mencari Zoya Bahkan dia membayar preman untuk mencarinya Singkat cerita Akhirnya Arjun menemukan Zoya Yang saat itu sedang menari di sebuah kelab malam Setelah itu Arjun mengikuti Zoya Dan langsung menanyakan Berapa uang yang diberikan polisi kepadanya Sehingga dia tega membiarkan polisi menangkapnya Padahal selama ini Dia sudah melakukan apapun Dan memberikan semua yang disukainya Zoya menjawab karena dia mencintai Arjun Cinta bukan berarti menyakiti seseorang Dengan berbohong dan menghabiskan banyak uang Dia sengaja membiarkan polisi menangkapnya Dengan harapan Arjun akan berubah Menjadi orang yang lebih baik Dan berhenti melakukan bisnis ilegalnya Dia terpaksa menari di bar Agar bisa mendapatkan uang Dan menabung untuk masa depan mereka Sehingga ketika Arjun keluar Mereka bisa hidup bersama Setelah mengetahui kejujuran Zoya Membuat Arjun kaget mendengarnya Dia tidak menyangka Kalau Zoya begitu sangat mencintainya Mulai hari itu Dia berjanji Akan meninggalkan bisnis ilegalnya Dan memutuskan hidup bersama dengan Zoya Kini Arjun bekerja sebagai pelayan di bar Demi membiayai hidupnya dengan Zoya Sesekali Zoya datang ke sana Untuk menemani Arjun saat bekerja Singkat cerita Beberapa hari telah berlalu Perasaan Arjun pulang ke rumah Tiba-tiba saja Dia dikagetkan dengan Abu Ibrahim Yang sedang menunggunya di sana Ternyata ketatangan Abu ke sana Untuk mengajak Arjun ikut bersamanya ke suatu tempat Dan kembali mengajaknya bekerja untuknya Atau jika tidak Anak buahnya akan menyakiti Zoya Arjun yang tidak ada pilihan lain Dia terpaksa ikut bersama Abu pergi ke suatu tempat Setibanya di sana Abu menawarkan tanah seluas 150 hektare Rumah yang besar dan juga mewah kepada Arjun Abu bermaksud akan memberikan semua itu kepada Arjun Setelah Piala Dunia Asalkan Arjun mau kembali bekerja untuknya Abu menesati Arjun Agar mau menerima tawaran tersebut Maka dengan begitu Kehidupannya seperti pangeran Dia tidak perlu lagi bekerja ke sana ke sini Dia cukup menikmati kehidupannya yang mewah Arjun yang bingung Dia hanya diam saja Tanpa berkata apapun Saat pulang ke rumah Arjun melihat ada selembar kertas di atas meja Dan ternyata kertas tersebut Merupakan bukti kalau Zoya sedang hamil Lalu Arjun langsung menanyakan hal itu kepada Zoya Zoya pun mengiyakannya Kalah dia memang sedang hamil Tentu saja Arjun senang mendengarnya Tapi tiba-tiba saja Anak buah Abu menelpon Untuk menanyakan berapa tarif taruhan selanjutnya Arjun mengatakan Kalah dia akan memberitahunya nanti Dia juga memperingati pria tersebut Agar tidak menelponnya lagi Tapi ternyata Pembicaraan tersebut didengar oleh Zoya Yang membuatnya kecewa Karena Arjun masih menjalankan bisnis ilegalnya bersama Abu Arjun mencoba membuat Zoya mengerti Kalah dia hanya melakukan satu taruhan lagi Setelah piala dunia selesai Maka dia akan meninggalkan bisnisnya tersebut Abu juga menyajikan Kalah dia akan memberikan hadiah yang fantastis Jika Arjun mau bekerja untuknya kali ini saja Arjun meminta Zoya untuk mengizinkannya Karena ini demi kehidupan mereka Tapi Zoya menyangkal hal itu Dia menganggap Arjun melakukan semua itu bukan untuk mereka Tapi untuk dirinya sendiri Lagi pula bukan masalah satu pertandingan Tapi karena Arjun sudah kecanduan Dan tidak bisa meninggalkan kebiasaannya Zoya begitu sangat mencintai Arjun Dia takut terjadi apa-apa dengannya Jika dia masih menjalankan bisnis ilegalnya bersama Abu Maka polisi akan mencari mereka dan memukulnya Dia tidak sanggup jika hal itu sampai terjadi kepada Arjun Mendengar hal tersebut membuat Arjun kesal Karena Zoya terlalu pobia dengan kematiannya Zoya yang merasa Arjun tidak mau mendengarnya Lalu dia mengusir Arjun dari sana Setelah kejadian itu Arjun memutuskan untuk kembali bekerja dengan Abu Kemudian dia menemui anak buah Abu Yang saat itu sedang berada di hotel Tidak lama kemudian pemain tim kriket datang Lalu Arjun memberikan isyarat kepada kapten tim tersebut Untuk mengikutinya Karena mereka akan melakukan kesepakatan Tapi tiba-tiba saja pelatih tim kriket tersebut Mempergoki mereka yang sedang melakukan kesepakatan Dia menganjam akan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi Anak buah Abu yang tidak mau ambil pusing Dia ingin membunuh pelatih tersebut Tapi Arjun menghentikannya Karena dia tidak ingin terjadi pembunuhan di sana Ketika pistol tersebut jatuh Pelatih tersebut mengambilnya Dan ingin menembak anak buah Abu Arjun menghentikannya Tapi pelatih tersebut tidak sengaja menembak dirinya sendiri Tidak lama kemudian Inspektur Sekar dan anggotanya datang Untuk menangkap mereka Tapi Arjun berhasil kabur dari sana Meski dia terkena tembakan di tangannya Setelah itu Arjun meminta Fisal untuk menjemputnya Kemudian Arjun menepang Zoya Untuk menemunya di depan mal Namun secara bersamaan Zoya melihat berita di TV Tentang pembunuhan pelatih kriket yang dibunuh oleh Arjun Fisal ingin membawa Arjun ke rumah sakit Karena dia banyak mengeluarkan darah Tapi Arjun menolak Setelah bertemu dengan Zoya Maka rasa sakitnya akan hilang Setibanya di depan mal Arjun langsung menghampiri Zoya Yang sedang menunggunya Di sana Arjun mengajak Zoya untuk ikut bersamanya Dan memulai kehidupan baru mereka Tapi Zoya menolak Karena dia tidak ingin Arjun kabur Setelah melakukan pembunuhan Arjun menyangkal hal itu Kalau bukan dia yang membunuh pelatih itu Dia kembali mengajak Zoya agar cepat pergi dari sana Atau jika tidak polisi akan menangkapnya Tidak lama kemudian polisi pun datang Lalu Zoya meminta Arjun untuk menyerahkan dirinya Jika dia mencintainya Sekar meminta Arjun untuk menyerahkan pistolnya Tapi ketika Arjun mengeluarkan pistolnya tersebut Cincin yang disimpannya selama ini terjatuh Sekar memperingati anak buahnya Untuk jangan melakukan tembakan Sebelum dapat perintah darinya Tanpa sengaja Arjun melihat cincinnya yang terletak di dekat pistol Lalu dia mengambilnya Tapi polisi yang mengira Arjun akan mengambil pistol Dengan cepat mereka menembaknya Hingga akhirnya Arjun pun tewas Sekar kecewa kepada anak buahnya Karena mereka menembak Arjun Padahal dia sudah memperingati mereka Untuk jangan melakukan tembakan Sebelum dapat perintah darinya Singkat cerita Beberapa tahun telah berlalu Setelah kematian Arjun Zoya merawat anaknya sendirian Dia berperan ganda dalam merawat anaknya Menjadi seorang ibu dan juga ayah Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton!